Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Niam Chomsky Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai Paca STNK tahunan untuk mobil Mitsubishi Triton Yang model single cabin tipe GLX 4x2 manual terbaru tahun 2021 Nah, kira-kira berapakah paca STNK tahunannya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini Akan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar paca kendaraan bermotor Bagi anda yang membutuhkan jawaban cepat Untuk mobil Mitsubishi Triton model single cabin tipe GLX 4x2 manual tahun 2021 ini Nominal paca STNK tahunannya sekitar Rp 2.747.000 Nominal ini berlaku untuk wilayah umum di Indonesia Kecuali untuk wilayah Jawa Barat dan wilayah Jakarta Untuk wilayah Jawa Barat, paca STNK tahunan untuk mobil Mitsubishi Triton Model single cabin tipe GLX 4x2 manual ini Nominalnya sebesar Rp 3.181.000 Sedangkan untuk wilayah TKI Jakarta Untuk paca STNK mobil Mitsubishi Triton single cabin tipe GLX 4x2 manual tahun 2021 ini Nominalnya sebesar Rp 3.615.000 Mungkin disini ada yang penasaran kenapa paca STNK mobil Triton single cabin tipe GLX ini Untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah umum lainnya Nah hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai nominal presentase paca pembelikan mobil pertama Nah untuk lebih jelasnya disini akan kami jelaskan Untuk menghitung paca STNK tahunan Rumusnya adalah NJKP dikali dengan bopet koefisien Kemudian dikalikan dengan nilai presentase ke pembelikan mobil pertama Dan ditambahkan dengan biaya SWTK LLC atau biaya jasa daerja Untuk mobil Mitsubishi Triton yang single cabin tipe GLX 4x2 manual tahun 2021 ini NJKP-nya sebesar Rp 160.000.000 Kemudian untuk bopet koefisien berhubung mobil Mitsubishi Triton single cabin GLX 4x2 manual ini Termasuk kategori mobil pickup Untuk bopet koefisiennya sebesar Rp 1.085 Nah kalau untuk nilai NJKP dan bopet koefisien ini kurang lebih sama semua di Indonesia Karena ini merupakan keputusan dari pusat Yang membedakan ada di nilai presentase paca pembelikan mobil pertama Nah untuk wilayah umum di Indonesia rata-rata Paca pembelikan mobil pertama nilai presentasinya sebesar 1.5% Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat ini nominalnya agak sedikit lebih tinggi Presentase kepembelikan mobil pertamanya pajaknya sebesar 1.75% Dan untuk wilayah Jakarta ini merupakan yang tertinggi Untuk pajak presentase kepembelikan mobil pertamanya nilainya sebesar 2% Perbedaan ini disebabkan karena untuk masalah presentase kepembelikan mobil pertama ini Ini merupakan kewenangan daerah sehingga keputusannya masing-masing dipegang oleh provinsi Dan terakhir untuk masalah SVTK LLC atau dasar harja Nah kalau ini nominalnya kurang lebih sama semua sebesar 143.000 Nah kurang lebih itulah detail mengenai paca SDNK tahunan Untuk mobil Mitsubishi Triton yang model single cabin di PGLX 4x2 manual terbaru tahun 2021 Semoga video ini dapat teratfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Triton Nah untuk selanjutnya Anda ingin dibuatkan video mengenai paca SDNK untuk mobil apa Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang terkenal Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Triton semua Jangan lupa kunjungi juga channel kami Nia Mitsubishi Channel ini akan memberikan informasi terbaru mengenai detail masalah mobil Mitsubishi Serta ada juga channel Tumas Mobil Yang akan memberikan informasi terbaru seputar dunia otomotif secara umum Nah untuk linknya sudah kami sampaikan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak sudah menonton video ini Semoga waktu Anda bermanfaat Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini